selamat menikmati 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 terima kasih mytravel pass ke negara selamat menikmati 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 Kangkil selamat menikmati seratan selamat menikmati selamat menikmati hasil halle biasanya banyak pula duitnya yang keluar waduh ya emang tapi kalau udah kebutuhan mau gimana lagi ya namanya pekerjaan Oke dari semua itu eh ada nggak sih apa kendala-kendala bang saat apa keberangkatan tersendiri kendalanya yang paling penumpang yang keriput karena didapati dokumennya yang tidak lengkap yaitu diakibatkan karena kekurang pahaman dia terhadap persyaratan yang harus dilengkapi sebelumnya Oh ya udah beli tiket dulu mestinya dia mengajukan dulu Oh kita tuh tips dari Bang Aman kalau mau keluar negeri urus dulu persyaratannya udah urus semuanya udah beres semuanya baru beli tiket Oh jangan-jangan kayak anggus ya Bang ya sayang-sayang udah beli tiket halus pula aduh ngeberangkat juga tips nih mbak eh semua buat teman-teman kalau mau berangkat ke luar negeri khusus Malaysia durus dulu deh semuanya deh persyaratan-persyaratannya bisa harus benda eh bisa harus aktif Oke dalam macem jangan sampai ntar jadi masalah di bandara gitu loh ya itu cuman tipsnya itu aja paling terus apalagi ya eh tadi udah dibahas ya masalah kewajiban ini ya apa eh Oh sorry 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 dia itu kalau di pas lain kita ini Oke kita dari 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 Soekarno-Hatta Oke semuanya dokumentasi Oke semuanya nah saat landing nanti di Malaysia nih nih penumpang-penumpang ini eh menjalani apa aja sih di sana Bang Aman eh diberikan apa sama seperti halnya negara kita dia proses validasi kesehatan ada validasi kesehatan nanti ujungnya juga akan ke proses karantina Oh karantina 14 hari orang kan kalau pergi tadi 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 ya Oke dengan ketika kita sudah take off atau block off dari Jakarta kita harus melaporkan total jumlah penumpang ada berapa total yang transit ada berapa yang simen ada berapa yang warga negara asing berapa yang warga negara Malaysia berapa betul ya Oh begitu-begitu berarti eh sorry sorry mau nanya lagi nih ini kan udah karantina 14 hari orang kan kalau pergi pakai PCR-nya tiga hari ya Nah kalau di Malaysia di PCR lainnya Bang iya sama di PCR lagi ya dipisar lagi-lagi dengan harga dengan biaya sendiri tuh kan di karantina pakai biaya sendiri di PCR pakai biaya biaya sendiri banyak pengeluaran makanya yang ke Malaysia udah nggak pernah ada yang tujuannya cuma jalan-jalan yang enggak ada ya pastikan pekerjaan aja pentingan-penting lainnya ya iyalah 14 hari di karantina biaya sendiri udah gitu dateng PCR juga aduh repot ya tapi nggak apa-apa sih artinya ini 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 informasi informasi yang penting buat rekan-rekan yang memang apa mau bergeran ke Malaysia waduh banyak banget nih ini daging semua ini asli bener nih ngomong-ngomong Bang Aman nih nggak ada yang ini nih terima kasih Bang Aman informasinya untuk penerbangan keberangkatan ke luar negeri khusus Malaysia semoga teman-teman terbantu dengan informasi yang diberikan terima kasih Bang Aman mungkin tetap lakukan protokol kesehatan selalu jaga-jaga kesehatan itu aja terima kasih Bang Aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh